Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan membuat tutorial tentang caranya mengedit saldo silpa di awal tahun begitu ya ini saja gampangnya langsung kita lihat TKP ini nih disini di BKU saya bulan Januari ini ada nih disini di BKU bulan Januari tercatat ada silpanya silpa ini ada silpa 5000 tapi masuknya ke bank semuanya ya ini padahal harusnya nah ini saldo ini masuknya di reguler bisa kita lihat seperti ini jadi kalau kita mau aktifasi BKU 2024 itu kita lihat dulu ini Desember 2023 lihat Desember 2023 saldo akhirnya nah ini ya saldo banknya nol saldo kas tunenya 5000 tapi ketika aktifasi yang 2024 itu terkadang kan ada yang langsung asal klik 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 saja begitu tanpa dibaca lebih teliti jadi dananya semuanya masuk ke bank ini saldo bank saldo tunenya nol padahal harusnya ini 5000 masuk ke tunen cara memperbaikinya ini lebih cepat diperbaiki lebih baik ya mumpung masih di bulan Januari belum banyak yang diisi ya langsung saja gampang-gampang caranya klik ini perbarui data BKU 2024 ini klik perbarui data nah ini uangnya dari 5000 digeser ke sini jadi ini yang tunenya kan tadi nol ini tunenya yang 5000 ini diisi tunenya 5000 nah ini jadi yang non tunenya bisa otomatis nol dengan sendirinya karena di tunenya sudah 5000 terus klik konfirmasi nah sudah berhasil kita lihat BKU nya lihat BKU nah ini sudah benar saldo bekas tunenya sudah ada 5000 ya ini sudah berpindah ke tunenya begitu ya mudah-mudahan bisa dipahami dan lebih jatuh dan mudah-mudahan di tahun 2020